Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Radeh Saya Jova Jova Kami disini bikin video ini dalam rangka untuk tugas dari mata kuliah Project Work Yang diampu oleh Bapak Najih Intihani, dosen terganteng, terhits seluruh Andalut Zaret Untuk kita semua ya Iya, iya, betul Betul Najih Sensei, tentu nih Terima kasih, Mas Terima kasih, Mas Kayaknya karena durasinya fatal panjang jadi kita diawani bahasa bahasa itu aja Mas Kenapa Najih Sensei menurut kita bikin video seperti ini? Mas, saya nggak tau alasannya kemana Mas? Saya udah tau juga sih Alasannya itu karena ada Covid-19 outbreak ini Mas Jadi kita seluruh mahasiswa di UGM itu disarankan atau mungkin lebih di... Di karantina Di karantina Jadi kita benar-benar disuruh karantina untuk keluar dari rumah Jadi kita tidak ada kelas namanya kelas atap muka Dan ya kelas kok? Tapi kenapa kita nggak langsung video call semuanya gitu Mas? Ya harusnya gitu ya Mas ya Pakai cam gitu kan Terus kelas ada dosen gitu Terus mahasiswanya semua itu Cuman kayaknya itu tuh tidak efektif juga Mas? Ya sih Mas, sebenernya karena kelas project book sendiri kan kita cuma kerja kelompok ya Mas? Betul juga Sebenernya dosenya juga sudah memberikan pembingan kita atau pembekalan kita Untuk kita ngapain aja di project office hari ini Mas Tapi Mas, sebenernya sadar nggak Mas? Gimana gimana? Walaupun kita disuruh di karantina ini oleh... Oleh Rektor, oleh Sultan Kemanggubungon Tapi tetep banyak dari masyarakat Jogja Entah itu mahasiswa dari rantau atau juga yang rasa Jogja itu malah kuyuran Mas? Gimana maksudnya ini? Saya sudah angkat tangan Mas Apalagi negara kita itu terkenalkan masyarakatnya yang berflower gitu Berflower? Berkembang Maksudnya baru itu kepalanya berkembang-kembang gitu? Enggak gitu Maksudnya pola pikirnya itu masih jahidia Oh masih jahidia ya? Berarti masih di zaman-zaman jahidia Tapi mereka tidak mau ngakui kalau mereka itu jahidia Gitu ya Mas? Berarti mereka Denial Mas Denial ya Denial Udah lah kita nggak baik sehutan gitu Atau ngomong-ngomongin masyarakat Ya tapi kita kan emang karena kita ini Wibu Kita Hikiko, kita nggak pernah keluar ke kosnya Mas Jadi menurut saya ini event kan sebenarnya Tidak terlalu berpengaruh ke keseharian saya Menurut sekali Mas Kita emang nggak pernah keluar Malah karena kita kelas orang Kita malah bahagia nggak keluar ke kampus Mas Betul juga Nice Jadi karena kayaknya bahasa-bahas ini udah cukup panjang Jadi kita mulai aja ke tema video ini gitu Temanya Mas? Temanya apa ya? Saya lupa maksudnya Pak Mas Andriandresa Aduh kok mas Andriandresa Jadi sebenarnya kalau nggak salah ya Saya dengar dari teman saya yang bernama Mas Siapa namanya kemarin? Oh Mas Padan Berliansyah Waliyadhani 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 itu Kita sekarang ini disuruh membuat video Yang menjelaskan bagaimana pengalaman kita Waktu zaman SMA Karena belajar mengenai Mas Andriandresa Oh betul juga ya Hmm Jadi Ini Sasso pun nanti segitu Tadi langsung saja to the point ya Mas Rory dulu pernah isa kan? Hmm iya Tapi SMA saya lama sekali mas Lama mas Berapa tahun mas? Empat tahun? Lima tahun? Tiga tahun Tiga tahun mas? Itu normal mas Tiga tahun itu normal mas SMA Untuk segala ketidak bergunaan Berarti SMA nggak berguna ya maksudnya? Terus juga sama saya di SMA itu Ngambil ini Jurusannya IPA Oh IPA Dan saya itu merasakan tidak berguna Saya tiga tahun Iya karena kamu tiga tahun di IPA maksudnya malah Kesaksa Jepang ya mas Gak guna itu Gak apa lah ya Nanti buat ketepannya mungkin siapa tau berguna Iya Jadi Dulu Mas Rory ini Waktu SMA Ada pembelajaran bahasa Jepang nggak di sekolahnya? Secara formal Secara formal Tentunya Karena waktu di awal juga sudah dikasih tau kan Kepada Semuanya Kedosen juga Pas Pas pertama masuk kuliah itu Jadi Saya itu Ada kelas bahasa Jepang di sekolah Cuman itu Sangat telat sekali mas Sangat telat sekali mas Maksudnya gimana mas? Kayak gini loh Pencerangannya itu Sudah dua tahun Atau Maksudnya Pas saya pertama kali masuk SMA gitu Jadi pas saya masih Kelas satu Kelas 10 ya Kelas 10 Kelas 10 Cuman realisasinya pas saya Saya sudah di kelas 12 Semasa 1 Lama kali mas Gimana maksudnya mas Kok dua tahun setengah gitu Kayaknya ada masalah ini juga Masalah dari Apa? Gak ada tenaga kerjanya Atau Gak ada uangnya Gak ada uangnya Gak ada uang sepertinya sih Gak mungkin mas Kayaknya ada ini Dari pengampunya Pengajarnya Pengajarnya Berarti mas Tawara ini cuma belajar selama Satu semester Atau 6 bulan waktu SMA Tentang bahasa Jepang mas Iya dan itu pun 6 bulan itu Tanpa buku pegangan Loh Terus Pakainya apa mas Mas Kalau saya sendiri tuh Pakai kamus Dari siapa ya itu namanya Intinya kayak Tiap-tiap siswainya itu Dianjurkan punya kamus Oh berarti Bukunya beda-beda Bukan buka pegangan gitu namanya Iya Soalnya kayak Kita tuh Sangat-sangat Pemula gitu Jadi kayak Pertama tuh Disuruh belajar huruf Itu Bayangkan itu kelas 12 Masih belajar huruf gitu Masih Abatasa E I U E O Kaki Kuk Eko Sasi Sese Abatasa itu Arap Mas Loh tapi kan di Jepang juga Bapak juga ada Tahu juga Paswa juga ada Gak salah Kalau hurufan seperti itu Kalau huruf Arap Oh iya Huruf Jiria Huruf Jiria ya masih Loh tapi Sebentar mas Kalau misalnya Mas Rory itu Cuma belajar selama Satu semester yang notabene Di akhir kelas 12 itu kan Gak sampai 6 bulan gak sih sebenernya Gak sampai Cuma sekitar 4 bulan itu gimana 4 bulan penuh Tapi Kok seinget saya Waktu Mas Rory itu Pertama kali masuk ke Sasa Jepang 17 Mas itu waktu kita masih bergombol dengan semua dosen Pak Tatang Pak Eman Semuanya itu Kok Mas Rory itu Apa namanya Bahasa Jepangnya udah lumayan tinggi Mas Maksudnya udah bisa baca bahasa tulis Udah bisa Cokainya udah bagus gitu Kok bisa gak sih Mas Gini Mas Ini saya kasih rahasia aja Oh oke Mas Sebenernya saya gak harus ngomong disini Tuhan 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 Tak baik Tuhan 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 Tom Tuhan Mas Alpura lahir itu teriak boko Oke, oke, siap Berarti Mas Suri ini Wibu dari lahir sampai sekarang Mas Wibu enggak Mas? Udah enggak Mas Saya sudah masuk ke tahap-tahap atau fase-fase rebel Rebel? Langsungnya rebel gimana? Rebel itu Fase-fase nakal Jadi kayak Membangkang pada orang tua Gitu Tapi saya sebenarnya tidak membangkang Mata-mata saya Masih diserang ditelpon Setiap minggu di video call Anggapnya saya rebel Ke arah kewibuan saya Yang dari lahir itu Fun fact ya, Mas Alpura ditelepon gak kecewap Saya ditelepon dengan alpunya Ya itu tadi Karena tema kita saat itu Waktu saman SMA Sedikit cerita Perjalanan Berbaca bahasa Jepangnya seperti apa Jadi pertama-tama Jelas kita akan mulai dari yang Sangat-sangat basic Jadi belajar huruf Gimana penulisan huruf-huruf itu sendiri Kemudian kita Diajarkan pesakata-pesakata yang sangat Bisa dibilang pemula Pesakata yang ada dalam tubuh Di angkota tubuh Terus Benda yang digunakan sehari-hari Gitu Jadi dulu Mas Oro Pernah ada gak Ikuti lomba Lomba-lomba yang mungkin Lomba Rodoku atau Speech atau Sodo Dulu ada? Sebenernya Saya pernah ikuti lomba-lomba yang ada Onset di panggilan Sudah sangat tidak berguna Mas itu Oke mas Dulu nyanyi apa? Nyanyi ini Nyanyi lagu Kimi Gakuretamo Oke Sebenernya ini Sangat tidak berguna Sangat berguna Agak Tapi kalau saya dibandingkan dengan punya saya Jaman SMA itu kok jauh sekali Gimana mas? Mas ini dulu juga waktu SMA Jelas memang Kalau tempat mas Oro Saya kan cuma 1 semester ya Tempat saya itu 6 semester mas Dari kelas 1 sampai kelas 3 Malah sampai ini Semester akhir gitu Walaupun saya IPA Jadi waktu akhirnya gak ada bahasa Jepang Tapi ada tes ujian sekolahnya ada bahasa Jepang Oh keren juga mas Keren juga mas Bisa di bilang bagus Walaupun Jepang gak ada buku pegangannya Karena kita nanti disana kayak dijelasin Random sama nama sensei Tapi ya Berguna mas Saya kira malah Kalau 6 semester itu Ada buku pegangan kayak sakura gitu loh Ada 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 buku sakura 1-2 itu ada Tapi cuma satu Satu sekolah itu Gak guna Cuma satu itu Jadi buat apa kan gak guna ya Akhirnya gak pakai buku pegangan Sensei nya ada random aja ngomong apaan Kadang ceritanya gak jelas kan Saya masih ingat mas Satu itu Namanya Susi Sensei dia Tiba-tiba ceritanya tentang cerita pocong mas Apakah di Jepang ada pocong Enggak mas Ceritanya tuh di Di mana di Jawa Timur Tapi kenapa tiba-tiba cerita Jawa Timur pada saat kita baca di Jepang Itu saya gak jelas Bener-bener gak jelas mas Jadi bener-bener gak ada hubungannya gitu loh mas Bentar juga Gak ada hubungannya Random mau kemana-mana atau surah Tapi apakah mas ini merasa 6 semester itu bermanfaat kan Alhamdulillah sekali mas bermanfaatnya Karena dari Susi Sensei saya yang namanya Susi Sensei dan Nikmah Sensei Nikmah ya bukan Nikmat Nikmah Sensei Itu saya bisa belajar membaca Bisa belajar menulis Sampai kemarin itu Sampai pertama kali kita masuk ke Shasta Jepang 17 ini Saya udah Oke lah saya bisa membuat saya bahasa-bahasa ini Bisa mengundeng lah mas Yunani sebetulnya Bahkan masnya sekarang sudah itu ya Mengikuti N1 gitu Walaupun hampir lulus Sayang sekali saya gagal ya mas Saya gak apa-apa Jadi depannya masih ada lagi Iya mas Masih ada kesempatan Iya mas Ya sekian dari kita Karena waktunya udah lebih dari 10 menit Jadi Sekian Pengalaman dari saya Jufa Jufa dan juga Roreh Terus? Gimana? Kita tutup aja gaya Oke oke Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa